Terjadi kecelakaan maut di jalan tol Porong Sidoarjo pada Kamis dini hari. Insiden maut tersebut melibatkan kendaraan bus dan juga truk. Akibatnya seorang karnet meninggal dunia. Satu orang tewas dalam kecelakaan antara bus pariwisata rombongan SMA Negeri 1 Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta, menghantam bagian belakang truk pengangkut galon di tol Porong Sidoarjo, km 760-200B. Kamis pada 7 Juli dini hari. Korban tewas merupakan karnet bus bernomor Polisi AB 7049BK. Selama Tui Dodo, 34 tahun warga Dusun Karangnongko, ketandan Klaten Utara-Klatan, Jawa Tengah. Jenazah korban sudah dievakuasi ke rumah sakit Sidoarjo. Tidak ada korban luka berat ataupun ringan. Proses penyelidikan ditangani unit lakala Satlantas Polresta Sidoarjo. Sopir bos Hino Wardoyo, 48 tahun, warga Pulung, Klaten, Jawa Tengah, dan Sopir truk Tronton Muatan Galon bernomor Polisi M8209UH. Pranton, 30 tahun, warga Ngetos Nganjuk, Jawa Timur Selamat. Sementara itu, Kanit Gakum Lantas Polresta Sidoarjo AKP Sugeng Sulis Tiono mengungkapkan, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Lokasinya yaitu berada di kilometer 760-200 tol porong atau masuk kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.